Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 jadi kok rusun barang rata wajib malah nanti pengen kaji terus mereka harus ditomak mencerwari malah terus jadi keliru misalnya orang ambil kesimpulan orang islam ada juga, buktinya dikongkan haji, dikongkan jaga padahal bisa haji nah itu keliru yang bener orang islam ada ibadah nah ibadah itu sama lain yang mulai ya yang juga dikongkaran ya sudah begitu kalau mereka cukup haji bahaya, betul, itu kita haji bahaya bahaya ada orang islam ada yang mulai kata mulai apa itu saja yang sudah begitu tapi sudah begitu nah kalau orang islam nanti kejadiannya umat dihajarkan oleh orang-orang sehingga jahil ilm sehingga wisdabat ke orang alim itu terus ada solusi tapi kalau jagungannya orang alim orang alim kan ya mesti ganjil terus memang mungkin jadi solusi kalau aku mulang tidak mulang tidak jamaah ya sudah tidak tidak begitu saja dan itu saat itu betul kalau ini kalau bapak kalau kalau saya ketemu saya mulang saya 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 banyak kita saya saya terkenal. Mereka masih pengen kalau mau kebenaran. Misalnya saya orang mantel bebek, kami juga orang ngajar bebek, tapi saya orang yang ingin mengalir, misalnya kamu berkenal berkata dengan orang itu paling banter ya. Saya berniat tadi, saya berniat tadi, berniat tadi. Berniat tadi, berniat tadi. Berniat tadi, saya sudah suka. Kalau yang suka, saya nggak menyebabkan. Kalau saya suka, saya nanti, saya suka. Saya akan menyebabkan, saya suka. Saya akan menyebabkan, saya suka, saya akan menyebabkan. Itu apa-apa. Jadi, saya berniat itu, saya tak coba. ... ... ... ... ... Ini saya yang tidak kentang. Kecuali memang saya orang alen, kita mau kita bisa. Jadi, jadi ini umurnya tidak berjalan diri. Ini sudah saya tidak mungkin, jadi saya tidak akan berjalan diri guzal dan tidak berjalan diri. Saya tidak akan berjalan diri, saya tidak mikir. Saya tidak berjalan diri, langsung saya ingin. Ini saya bercerita, nanti akan saya bertemu. Ini saya berjalan diri lagi, ini masalah Islam. mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan itu mulai dulu itu bangunan itu memang enggak pernah benar tapi ya sudah sampai kiasnya zaman saat ini pernah lama sekali Kak Gaww dikaniatnya ini abu jahatnya termasuk Syed Abbas lama sekali lama sekali Kak Gaww diurus oleh paman-paman yang nabi yang masih kabur utamanya sehingga 13 tahun nabi di Mekah itu enggak pernah disini menguasai Kak Gaww diberogi keletong supaya nabi tidak sholat kindir Allah jadi cerita kawak sekali rata-rata orang alim memang tersingkir dari musyid sehingga ketika nabi baga beriman ini rupanya tentang nabi nabi di sini nabi baga berkonepasi dari orang-orang itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah swanahu wa ta'ala ini merasa wujudnya karena diciptakan Allah lahirnya karena diciptakan Allah kalau berarti balik ini Allah dia dialek itu terus aku dukanya Allah ya kersani Allah soleh semangkan72 KNOW alsam regarding oleh cipta kosti dia persetik mendialikan diri dengan Allah itu atau tidak terikat dengan meskit atau tidak terikat dengan kak-kg tapi juga itu ada orang hayal fantasi, orang ramun secara fisik, di zaman itu ada solat lima lokal, secara fisik itu dinalik, ini sikap, sikap itu orang-orang ini ganggang, ganggang Mekah, itu, ya, 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 nah, sementara Syed Abbas itu ngurusin Kak Tuh, termasuk memulih Kak Tuh, kiswah itu dikemulih ini, terus, karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu, termasuk orang jahiliah juga haji, meskipun dengan cara jahiliah, ini, itu, tiap, secara saat ini, sudut-sudut mau masuk Mekah, ini, itu, disukaini sumur-sumur, supaya orang, kalau sesuci dan apa, sudah ada. Apabila balik, Syedir Ali, mau remang-remang, kepengen kaya sumur, rakyat sampeannya, mereka, oke, jadi, sampai Nabi, dihidur, seli, niatul mu'min, kherun amalis, niatok, wabed, tiba-tiba-tiba, nah, kalau ini, itu, terkenal, haji, niatul mu'min, kherun amal, itu, di sini, nasihat Syedir Ali, meneatok, rakyat sam, apa yang merasakan ichianyera, resyaturtul, yara kesampaan, undauku, tingnanya, ya, buja, ya, ini, rakyatertean, dengan seorang bib ski Anwar desenha, mikir ini, bang-balim, wabed, terus, Syedir Ali yang shadaqihah, adab yoda kembali, dan si bないki, ει, kirimullah m made mammang angry, nahnulak syilha, kita itu, orang yang nyirami, yang mato, penyayirani, orang yang ber환, wabed, kita itu, orang yang maha, Mereka? Tidak. Semua orang hasil mereka bangga. Ini orang-orang, tapi saya salah paham. Nah salah paham katal. Terutama kasihan kamu. Seizinanya menurut aku, aku bangga, mereka aku iman Bila. Ka'bar yang tidak mau bedua. Masjid sekarang yang tidak mau bedua. Aku itu urusanku langsung kepada Allah. Sintai Ka'bar, sintai nampok. Eh tapi urusan kepada Allah kan harusnya. Tapi kalau urusan kepada Ka'bah, kita meri, ribat. Liriku lucunya, ini sampaikan rumah nontonan. Dulu itu dipakai pembanding kontras, antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tiga-tiga ayat. Aja'al tumsikoyat alhaji wa'imah watal mafjidil haram, kaman amanabillahi wal yaumil. Akhir wajah hati ibadillahi. Dari pengiraan, layak tahu lah insya Allah. Masak terimungurusi Ka'bah. Terimungurusi mungkhaji mungkhaji Orang arah berdengsi sama iman. Berkodisi yang pengurus Ka'bah mesti Ka'bah. Pengurus Ka'bah mesti nampok. Pakal ngurus tidak apa. Sementara alih, yang iman, tapi orang pengurus, itu bisa tahu dibandingnya. Selain tahu lah insya Allah, itu orang arah tempat. Ini pentingnya asbah bini wujul. Ayat itu gagal sekali. Masak pengurus Ka'bah dibandingkan dengan orang iman. Perbandingan yang kontras. Ini perbandingan dengan apa? Contras. Aja'al tumsikoyat alhaji wa'imah watal mafjidil haram. Aja'al tumsikoyat alhaji ini orang yang tukang masjidil taji pengairani wa'ahji. Wa'imah watal mafjidil haram yang tukang gaya gaminan wujud haram. Iku kaman ahamana billahi wa'liyumil akhirnya orang yang iman billahi wa'liyumil akhir. Ini dari pengurus ditutup lah ya. Insya Allah. Bahkan yang akhir ayat yang dalam kontras itu disebut orang yang iman dan jahat tetap agamu daru jahatan. Insya Allah. Lu yang juhur jahat. Nanti ini terkait islah juga. Nanti sama anak akan tahu terkait islah juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjim Nabi keluar tahun. Nihus dekat kak. Karaiso nikmati sholat tengkak. Nihur ngakna tanah. Nabi Almi ini kau gila terpotong kak. Bahkan alih hadis rata-rata meriwayatkan ketika nabibah di Me'rod. Nihmu namung sempat diubahkan jam-jam. Itu diambilkan air oleh Bintan Jibril. He toh dan adhamat. Sumbahnya itu si Beti Umihani. Sehingga Minal Masjidil Haram. Minal Masjidil Aqsa itu rata-rata Alikatis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Umi Sinten. Berhubung Nabi Raito menguasai kak. Ngapi Nabi Raito tidak kenal kak. Kenal pengeran. Nabi malah ngantikan. Malah dicuruh. Juhilat lanal ardukuluhan apa? Masjid. Juhilat lanal ardukuluhan apa? Masjid. Juhilat lanal ardukuluhan apa? Masjid. Juhilat lanal ardukuluhan apa? Maksudnya beneran ardukuluhan. Bisa yang dipaham salah dilurus. Semunat ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Qur'an itu jarang yang menunjuk Maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sucik. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan. Ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi zaman 10 tahunnya Mekah tidak bisa nikmati masjid haram. Bahkan pengurus masjid haram dibandingkan secara kontras. Sampai keaman. Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kita paling laris di taftiri itu kan Jalaleng. Karangannya Imam Siti dan Imam Mahali. Itu di taftiri Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jujjah juga merubah. Ayat di surat din. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa-an al-mata jika langka temni piro-pro masjid. Itu lillah kagungannya Allah. Tentu itu janggal. Kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milih Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan-urutan dialek kan begitu. Masjid itu milih Allah. Maka jangan dikasihkan orang lain. Masjid itu milih Allah. Maka kalau ibadah harus dimet. Itu salah. Kata Imam Sawi itu salah kan. Yang benar adalah tajadaya suju-suju dan wamas juga. Dan dalam posisi master. Posisi Allah? Master. Sehingga nanti fakta preknya kelihatan benar. Wa-an al-mata jika langka temni kelayakan suju. Wa-an al-mata jika langka temni keharusan suju. Ini tidak menuju bangunan. Buktinya terutanya fakta prek. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Nanti kan menuju bangunan kan. Masjid itu milih Allah. Maka anak abis Allah di Masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini. Karena Nabi zaman yang muka itu tidak sempat menikmati Masjid Haram. Dalam durasi waktu telulah. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8. Ibu bisa menguasai Masjid Haram. Karena di sini ini berdendam. Kedeknya itu tahu kalah dari pengurus takmir kabar. Karena ini pertama pasu Mekah dia ini boleh curu kunci itu. Jadi Osman Bintokal tukang juru. Kedeknya memangkal tahu iman yang dibadinya sampai tukang kunci apa? Wah. Kedeknya itu juga. Sekarang itu saya serah pengurus Masjid itu mengurus aku. Yang mengiranya ini. Yang ingin salat di Masjid Haram seluruh tahun ditambah seluruh tahun. Seluruh tahun ditambah seluruh tahun. Seluruh tahun. Kedeknya saya malah. Ketika saya berhasil kunci apa? Kabar. Malah turun ayat. Inna wuhayak murukum. Antu asgul amanatila. Orang itu ini. Pengurus kunci Kabar tetap anak turunnya Bani Saibah. Bani Bani Saibah. Orang itu ini. Belum. Pejirannya ngelumung. Ngomong. Ngempek. Tau. Tau. Apa hal itu. Atau bukan pegir pengecangan. Siapa? Ya pegir pengecangan. Belumnya di Indonesia. Mesti di Indonesia kan ketua takmir. Sehingga ini mesti ini minimal. Ya gua kunci ini. Siapa eno? Siapa malamnya diuskan satu ke atas. Terus kembali ini. Wah. Sobat 8an atas. Bari sahabat. Jadi mulai ini. Itu mengurus kabar. Orang tahu. ngomong kapan atas, nanti tak nanti lho kata ini nih, Sayyid Muhammad itu putusnya di nabi, orang alim alamah, yuk nak sholat orang imam menjadi, orang Sayyid alamnya, Sayyid Muhammad, dia nomain di asli kaabah, ngasih sobat, kalau nanti kalau nanti, kalau nanti, kalau nanti, lho cek ngomongin pengurus kaabah jadi anak putusnya di nabi, orang pengurus udah ngalim, karena nasirang ngalim, ngalim maksudnya nasirang ngalim tersingkir di dunia, namun, lho cek ngalim, ngalim nanti, lho cek ngalim, nanti terus ngalim nanti, mulutnya terus roto-roto keluarganya nabi, di nabi, agak dasingangnya ngalim nanti, di nanti, tersingkir nanti, nggak nah, kutu nanti, nanti tersingkir nanti tersingkir, karena kelar appan nanti, tersingkir kind, nanti angin, lho cek ngalimu, nah kalau nanti, misalkan upang lho cek ngalim, terus ibadanya terkait tempat terikat tempat, dan ruang, dan wad malah lorong dan ada yang menghasilkan daftar dan ada yang menghasilkan masjid dan ada yang di masjid dan melalui jumlah makanya dari gajah itu itu sudah dikumpulkan makanya salat sunnah itu ada sunnah di masjid sunnah ini ada yang di masjid berarti ada masjid ini misalnya di atas sana kemudian anak putunya ada yang disampaikan kemudian yang imam mereka merupakan di sana dari jamah saya sudah menempat Masa yang rasul dengan ngalim imam merah pecus Jangan lakum ngalim, gak imam pun Pokoknya rebut, tempat uang, gak? Nah akhirnya ada cerita, orang nekat Haramku gak jalan Jumasan, tapi aku berkata Jadi, mau misalnya, menikah berlebih Berlebih, ya, nah ini hatullah Jogetak meri Meri, banget Kita juga di barang kecet Wah rebut sekali kalau saya bisa mengikuti sekarang jika saya ngomongkan subscribe saya juga ngomongkan sahabat saya juga untuk mencari kembali saya sering pernah mencapai kembali dengan diri dengan diri untuk saya saya sudah sayang mengikuti berarti saya tidak akan memasuki diri saya tidak akan memasuki diri dengan diri dengan diri dengan diri dengan diri saya ini assimilai, saya ini trauma sebenarnya, ini sebagian alasan saya saya ini trauma, sebagian kompa tertentu yang ekstrim entah itu karena makrat tajwitnya entah karena hukum pekitnya entah karena hukum pekintu apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangi di saya pernah dilanjutkan di hundung juga di beberapa tempat ada kelompok gak mau makmum ya dia sholat sendiri alasannya dia gak yakin imamnya nopok jadi saya ini gentleman saya ini orang alim saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem untuk menunjukkan kenapa saya ditanya orang-orang kenapa jalan orang alim gak tau imamnya aku gak sejar tau ya tau tapi nanti saya ini keluar jaring imamnya jadi saya janji nanti-nanti keluar kapan-kapan gak mau makin imamnya gue gak ngulai sebuah tapi kapan-kapan gini loh ya ini cerita dalam hukum pekintu ini cerita buyonannya tapi nyata-nyata dalam jalan pekintu jadi adhan dan jadi imam itu Abdul Azhan tapi ulama itu sepakat Abdul Azhan Abdul Azhan jadi statusnya Mu'adzlin itu ada imam itu juur Mu'adz berkata imam itu ada yang ada berkata Mu'adzlin itu yang ada berkata wa'amila soalika wa'aka wa'ala inna'ni minal mislim padahal saya tunggu tunggu ayah lal-falak ayah lal-falak itu kan Mu'adz ini dan juga ulama ikhbah sepakat dalam banyak hal sepakat kalau Adhan itu Abdul Azhan minal imam Adhan itu Abdul azhan di bagi nanti nah ini cerita cara-cara diterang biasanya sesuatu yang abdel itu kan dilakukan oleh orang yang abdel juga nyatanya kaki nabi jadi imam berarti kalau orang abdel kan biasanya selalu milih sesuatu yang no tapi nyatanya nabi kan gak ada riwayat awadan bila nabi itu saya itu awalin dan akhirnya nabi itu yang ada di ujama harus berbicibaya langsung berdoain guseng mantil ganceng penting-penting tidak mengutus nabi dari wadzimuraiso nabi yang mengutus mendesak buatan ya rasulullah maksudnya bareng apa penting anak nabi yang nyuruhkan wadzimuraiso nabi buat akli ya rasulullah yang mendesak nabi nanti saja kan gak bisa sebab niku nabira oleh agan akan bahaya sekali bagi konstitusi islam nah nabi napa? ada apa-apa kok? gak ditulisunat jangan gak ditulisunat tapi berguna napa? semacu lalu gusularen semuanya gusularen mula gusularen itu bahaya bagi kelangsungan islam ya niku begini contohnya kita begini kalau lama cuman nipian wadzimuraiso ngalimuraiso wadzimuraiso kenapa wadzimurций oh wadzimuraiso iya ini ke sirinya kenapa aku ngalimtok iya nggak ngapati ngalim, raya itu iya lah ya leh mustofa, rokin kebutungan mulai ngapati 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 iya ngapati duyan, iya cuma adanya pukulnya, nggak ngapasin iya orang-orang anak nasong iya pemenin akitab tuga, iya lah, wah, salah makanya aku beritahu, kalau ada kotip pemenin nganggut teks yang di sana pemenang namun digelik, wapok, bener biasa lo mengalirnya tenang ya Beneran tuh ngasih rata-rata orang alim mengalirnya tenang ya biasa itu karena dia punya banyak adanya itu para Imam Nawawi itu yang orang maju itu kitabnya rumpul sedih itu bangkulawing itu basara bukhori saat kitabnya dengan diri Sarah Nawawi rong kitabnya dengan diri saya kakwadid dengan rumpul sedih itu laki-laki ini cerita-rumpul berapa? ya cerita itu umpoh moshni nabi gua ada yang berapa nanti kalau ngibat masin kan kajeng iya karfi nabi nya selok-eloknya jadi mereka, mereka ngapas yang adanya cukup bila mereka umpoh moshni adanya kajeng nabi itu jadi berduh berduh, karena katus Tula ini, rasanya itu diopisi ulama itu warosatulami ya misalnya katus Tula itu kecangkeman, itu gak ada tesnya, tapi gak berat-berat meskipun gawetnya itu di jaman mana kiai itu haram kecang keman kok bahaya kalau kiai lagi nuruti nafsu omahku ke rumah, keitaman sandirin itu tabrak-tabrak kasih ngepon, nangkirin rumah puluh sandirin disentak berkorong rumah kamu puluh suruh untuk makan hibu tak ada nekri mau buah tapi si orang kiai ini terus sandirin itu tabrak kok di atas buah mana kiai itu sebenernya kiai orang kiai yang di atas buah udah tanya aku, wafir lah, gak mau sandirin berkorong rumah lu itu bayar kiai itu ngerumat puluh cuma pedas ngakirin ngalirin, ngakirin ngalirin mungkin hatinya ngerasak nih wah, masanya ngelopor, ngomong-ngomong hebat lu misalnya gua ngerumat puluh lu ketawas nangan, lu disipi gua asal gak mau rukin gua bloki rukin, ngerumat puluh ngerumat puluh, ngerumat pedas ngerumat puluh di dunia sejarah Nabi di dunia pokoknya Nabi di dunia sebagainya mungkin dia coba itu mungkin dia pakaian orang-orang perempuan lu dawe Nabi tita lu lu matanya dawe Nabi tita jadi misalnya Rukhain membali loh Rukhain hari ini bantang Rasulullah terkasih pengeran, berkara teman-teman kudus gak gelap, malekan nyaksetnya ya rebus berkara Rasulullah sehidul awal, berkara ngurusin itu kan itu dirinya kenapa Nabi di dunia paham tapi kiai miru ini ngeriang ya kutau kiai ini ngekat itu ngeriang cuma kula yakin orang pantas orang-orang yang merajuin di pengeran tapi kula ngeriang berkata betul ngeriang ngeriang kula ngeriang kula ngeriang kula ngeriang kulanya ngulang kula ngeriang kini lah kula ngeriang laku nya berapa diriang ya mungkin cuma kini kalau enggak marah-marah Bunkah mengingatkan sesuatu mengandungkan Hai uang ada u juga ataupun harap temen-temen masbenemen yang Mokal yang mau nanya juga bapaan semasa malam bingung ya kan ekotasi itu ngamuk tantri berkoro orang rumah nanti perintahnya kiai menjadi wakil ya itu nomor loro kalau di jahat cimur guru itu tuhan nomor dua ya itu anak-anak apa maka matanya maka matanya aku ingin kan perainan keluarganya anak-anak hubungan tak mobil itu ada satu masjid besar yang yang enggak yang hasil dari saya acara kejepan ya gue tenang pertama ngerti 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 kemudian masalah usaha tadi yang terkait agama, juga terkait politik jadi bandingannya misalnya orang alim usaha, itu artinya umatnya nabi dibiarkan dihadiri islam-islamat begitu juga masalah konstitusi negara, gak ada partai islam yang ideal, juga gak ada DPR-DPR Islam yang ideal, tingkatnya kalau ketanggap pengeduan lebih rambut tapi gak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parnemen cara berpikir berjuwis atau apalagi kapitalistik masih mentingan ada DPR-DPR Islam, kalau entah malah DPR-DPR liberal atau seku contoh paling gampang gini, itu yang paling gampang Indonesia itu ada ganda ada DPR Islam, misalnya ngomong etika misalnya pun di etika ada orang, pokoknya ngomongin apa etika, pokoknya ngomongin itu pernah ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktuan, kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya Indonesia dikayakan Hongkong itu selesai itu kota bebas judi, dikayakan Amerika itu selesai, Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya kata-kata yang dicoba, Hollywood dijual dikir resmi judi dijual, coba tayangan aduk tinggi itu berapa miliar trili mau ngejudi, bisa pejudian di lastika menghasilkan berapa trili jatuh pas pendek di roh ya coba kalau tidak kaya gimana? pornografi dijual judi dijual, tinggi dijual sama Cina juga gitu orang mau semua Makau itu kota judi coba kalau Indonesia digitukan kaya misalnya Bali dikayakan Makau, kota judi yang mana dikayakan Hollywood, kota seks yang mana itu selesai karena enggak mungkin hadangkan bisnis religi bisnis religi itu enggak proses kalau tidak terlihat, kalau tidak terlihat kalau tidak terlihat, kalau tidak terlihat sehingga tidak artinya, karena masih ada DPR-DPR Islam enggak mungkin umus itu digulkan tapi kalau sudah tidak ada DPR-DPR Islam pasti diantara rohnya sih coba pariwisata itu dekat dengan apa orang tahu semua orang ke Makau itu cari apa ke Hollywood cari apa ke Hongkong cari apa kalau Indonesia digitukan, wah tebak kaya coba transaksi set atau transaksi apa itu judi di Makau ini misalnya gampang sekali di pulau-pulau orang sudah dilarang saja orang tahu semua di sebagian pulau Rio itu tidak miliknya si A yang menjadi pusat nopo perju 4 judian itu dulu zaman Togel itu saya pernah diceritakan intelijen zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar ayo transaksi kami koko piro iya 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 artinya kalau semua DPR Islam itu mundur hanya karena kegegiatan DPR misalnya malah dikaitinmu kasihan jadi ini maksudnya memang Guzali itu orangnya seuripuripin yang ngalah tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kukul manusia manusia kalau tidak malah jura-jura iya malah apa jura-jura lu juga misalnya rumus ekonomi rumusnya digitukan wabah juga misalnya rumus perbandingan agama pokoknya agama kehakiran gak atasi manusia Ahmadiyya juga disomasi aliran sesat juga gak disomasi karena kategorinya atasi kayak apa kalau misalnya ini malah kayak apa orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia ke Om Alang juga disomasi orang di Nabi Dari juga gak disomasi kayak apa tapi dengan wawang sholat yang gremang-gremang padam bimu itu tetap orang-orang tahu kok seru wawang sholat itu mereka tenang biasa maharat maaf ibu di barang tenang aja maaf ibu di barang maaf ibu di barang tenang aja yang minimal minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruh uang dari bisnis-bisnis hak meskipun praktek individu atau oknum ada minimal gak Bali gak dimakaukan ya datang tidak di Hollywoodkan misalnya terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakkan masih itu masih mendingan masih mendingan masih mendingan masih mendingan masih mendingan terima kasih